halo guys kembali lagi di userestv begitu trophy pertanyaan, gini Saya ini pakai bibit apa Saya cuma bilang Import Eropa Saya sebenarnya Di video sebelumnya saya sudah kasih tahu Saya pakai bibit apa Jadi tolong yang Bertanya tentang saya pakai Bibit itu apa Spesifikasinya Bisa kalian lihat di Video-video sebelumnya Coba di cek di video saya yang lain Jadi saya sebenarnya Tidak akan jawab di sini Jadi saya lebih menghimbau Buat yang nanya-nanya seperti itu Lebih Lihat video saya yang lain Jangan cuma satu video Yang muncul Kalian penasaran Kalian Comment di situ Dan nanya lagi Saya tipenya agak sedikit malas Untuk ulang-ulang Jadi bibit itu Sudah pernah obrolin Sudah saya kasih tahu Saya pakai bibit Info Eropa dari Jerman Dan bibit itu apa Nah Saya pengen Kasih salah satu penjelasan ya Buat Yang nonton video-video saya Yang ada di channel ini Tentang parfum Khususnya Sebenarnya saya bikin video itu Bukan untuk Penjual Bukan untuk seller Sebenarnya Tapi lebih ke untuk customer Makanya saya bahas Parfum of Lossat itu Yang seperti apa Ciri-cirinya Alkohol yang baik Seperti apa Biar pada para para customer Maksudnya Buyer yang pengen beli Itu lebih paham Habis itu customer saya juga Ada yang Nanya-nanya Begitu Daripada dia nanya Mulu Nanti lupa Segala apa Lebih bagus Sontoh video saya Yang sebelum-sebelumnya Sudah saya bahas Parfum Repel yang berbahaya Seperti apa Kandungannya Kenapa Yuzer Frager Lebih mahal Habis itu Kenapa Saya itu Maksudnya Kasih sama customer itu Beda sendiri Gitu kan Aromanya Kenapa lebih mirip Dengan yang orinya Bagaimana bisa Seperti itu Itu Sudah saya Bahas Sebenarnya Di video sebelumnya Jadi Emang dari customer Yang Nailangganan saya Jadi Kebanyakan mereka itu Yalah pengguna Parfum original Parfum original Memang Contohnya Dari beberapa Merak Seperti Bulgari Yang umumnya Bulgari Habis itu Kayak Carolina Forera Atau CH Habis itu Kayak Cekawan Macem-macem lah Contoh Kayak Bakarat Apalagi Dan mereka Merasa Parfum di Tempat saya Lebih mirip Lebih mirip Banget Daripada Ketimbang Parfum di Toko lain Yang ada Di Samarinda Dan saya juga Salah satunya Di Samarinda Yang Menjual Parfum itu Sudah Nasional Ya Gitu Jadi saya pernah Kirim ke Batam Ke Bandung Kelamongan Macem-macem Surabaya Jakarta Sudah pernah Bias Sudah pernah Semua Bahkan kita Pernah dapat Orderan Yang saya Cancel Itu ke Turki Pernah Itu orderan Dari adik saya Dan saya Ngeliat Wah Export barang Kesana Habis Cuma Satu Barang Lagi Gitu Kan Pongkos Pongkos Kiriman Sudah 500 Ribu Dari Sini Gitu Kan Jadi Itu Perus Saya Cancel Jadi Kalau Misalnya Untuk Pengiriman Kita sudah Nasional Dulu Jadi Untuk Internasional Saya Masih Belum Belum Bisa Ngeladenin Terlalu Gimana Gitu Kecuali Produk Saya yang Lain Selain Parfum Saya Pernah Kirim Keluar Jadi Buat Teman Ini Video Emang Dikhususkan Untuk Buyer Biar Paham Dengan Panggung Refill Dan Mengerti Bagaimana Sih Parfum Yang Tidak Di Outlast Dan Bener Parfum Yang Bagus Dan Habis Habis Tuh Sekarang Trendnya Apa Itu Saya Selalu Upload Saya Update Di Channel Saya Ini Dan Untuk Short Saya Video Short Saya Itu Video Penjualan Saya Update Tiap Hari Itu Yang Ada Di Toko Saya Jadi Setiap Hari Ada Short Short Yang Upload Otomatis Sudah Pake Jadwal Dan Kalian Bisa Lihat Penjualan Saya Juga Yang Khusus Untuk Daerah Samarinda Ada Juga Yang Online Yang Harus Dijual Keluar Dikirim Keluar Kota Seperti Itu Nah Ini Buat Si Seller Yang Mungkin Mampir Ke Channel Saya Customer Itu Enggak Perduli Kamu Sebenarnya Pake Mempake Bibit Merek Apa Sebenarnya Mereka Enggak Perduli Habis Itu Kamu Mengandalkan Apa Mereka Enggak Perduli Yang Jelas Kalian Harus Kasih Mereka Kualitas Terbaik Emang Bener Bener Terbaik Yang Kalian Tahu Ini Yang Paling Terbaik Udah Dikasih Sama Customer Customer Pengen Taunya Bagus Nah Seperti Itu Nah Mungkin Yang Nonton Ini Yalah Seller Yang Masih Di Luaran Sana Mungkin Pake Ini Pake Itu Yang Anggapannya Ujung-ujungnya Ngoplos Saya Nonton Ini Mungkin Agak Gak Setuju Video Saya Kenapa Saya Bongkar Bahan Bahannya Kenapa Bisa Seperti Itu Kenapa Dikasih Tahu Ke Bayar Karena Kita Saya Disini Berjualan Bukan Berjualan Untuk Cuma Berjualan Untuk Cari Cuan Saya Menjual Hobi Saya Hobi Saya Itu Yalah Aroma Makanya Kalau Saya Di Kamar Saya Pake Di Puster Untuk Aroma Ruangan Disini Saya Pake Jaga Toko Seperti Ini Saya Bener Bener Full Menggunakan Parfum Saya Pake Parfum Itu Jaga Toko Sampai Empat Jenis Di Tangan Lain Parfum Di Bodi Pake Bodi Mis Di Baju Pake Dua Parfum Nah Seperti Itu Emang Saya Hobinya Di Parfum Senang Senang Banget Sama Parfum Nah Jadi Yang Saya Jual Di Toko Saya Itu Bener Bener Kualitas Sesuai Dengan Standar Hobi Jadi Gitu Jadi Kalau Saya Hobi Otomatis Pengen Jual Hobi Saya Di Parfum Makanya Customer Saya Tidak Ada Yang Komplen Sampai Setelah Ini Belum Ada Customer Yang Komplen Apalagi Yang Beli Di Luar Kota Belum Ada Sama Sekali Makanya Mereka Puas Dengan Produk Saya Yang Mereka Pikirkan Itu Barang Bagus Datang Puas Bukan Berarti Oh Ini Barang Kurang Awet Gini Gini Tapi Sebenernya Ketika Datang Ya Kecewa Saya Tidak Mau Saya Kasih Sekalian Kualitas Bagus Harga Sekian Ketika Mereka Beli Mereka Puas Ketika Mereka Jalan Dengan Aroma Aroma Yang Ada Dipakai Sama Dia Pede Orang Susah Mengenalin Parbumpa Repil Gitu Atau Parbumpa Original Kebanyakan Yang Ngerasa Yang Maka Parbumpa Dari Saya Ngerasa Seperti Parbumpa Original Aromanya Mirip Dengan Parbumpa Original Disitulah Kelebihannya Dari Toko Parbumpa Saya Tidak Besar Menurut Saya Tidak Besar Tapi Kalian Bisa Lihat Tracking Tracking Dari Instagram Contohnya Instagram Saya Kalian Bisa Cek Instagram Toko Saya Penjualannya Kemana Aja Kalian Scroll Aja Kebawah Terus Kalian Bisa Lihat Penjualan Saya Kemana Mana Dan Testimony Bagus Bagus Enak Enak Didengar Karena Saya Menjual Hobi Bukan Bersaingan Harga Saya Tidak Mau Saingan Harga Di Samarinda Dan Boleh Cek Yujang Fragrant Parfum Di Samarinda Itu Yang Paling Mahal Tapi Laku Yang Beli Bukan Orang Biasa Ini Kita Bukan Mau Sombong Bukan Orang Biasa Kadang Disini Ada Orang Yang DPR Beli Disini Dekat Rumah Saya Ada Pak Polisi Beli Kesini Saya Senang Karena Mereka Terasa Oh Ini Beda Sama Parfum Lain Parfum Lain Asal Asal Ngeracik Panas Ini Kadang Gatel Gatel Kulitnya Ya Karena Bahan Oplosan Itu Disini Gak Pake Saya Jual Kualitas Saya Jual Kemurnian Di Bit Ini Gitu Loh Saya Jual Juga Dengan Hobi Saya Di Aroma Parfum Jadi Otomatis Yang Kedatang Saya Dengan Lancarnya Menjelaskan Produk Saya Aromanya Pengen Gimana Pasti Saya Tanya Mungkin Yang Pracet Yang Order Dari Jopro Parfum Pasti Nanya Saya Kalau Entah Yang Dari Instagram Yang Megang Adik Saya Pasti Nanya Biasa Pake Parfum Apa Seperti Itu Kalau Misalnya Pengen Aroma Baru Pasti Tanya Pengennya Aroma Apa Seperti Itu Karena Saya Dan Adik Saya Hubinya Parfum Jadi Otomatis Yang Ditanya Itu Biasa Pake Apa Kita Carikan Aroma Perak Baru Dengan Aroma Yang Setara Maksudnya Bukan Sama Tapi Setara Levelnya Kalau Misalnya Pengen Aroma Yang Lain Misalnya Pengen Aroma Buah Pengen Aroma Vanila Ata Yang Mana Kita Akan Rekomendasikan Aroma Aroma Ada Base Vanila Ada Base Fruit Buah Ada Base Apa Seperti Itu Disini Jadi Yang Kita Jual Ialah Hobi Ini Ada 100 Lebih Bibit Otomatis Enak Gitu Ngasih Rekomendasi Ke customer Enak Gitu Jadi Dan Saya Juga Ya Itulah Saya Bilang Hobi Itu Tidak Ada Takaran Sebenarnya Tidak Ada Takaran Harganya Gitu Jadi Kalau Misalnya Kalian Sebagai Seller Gitu Gitu Bersaing Harga Masih Di Pasaran Berarti Kalian Salah Kalau Masih Di Channel Ini Gitu Karena Di Saya Tidak Bersaing Harga Untuk Parku Saya Lebih Lebih Baik Kasih Harga Agak Tinggi Tapi Orang Puas Daripada Ngasih Harga Rendah Serendah Rendah Semurah Biar Bisa Bersaing Tapi Aroma Tidak 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 Sebanding Saya Jual Disini Hobi Nah Buat Teman Teman Yang Datang Kesini Maksudnya Seller Mungkin Saya Bisa Kasih Tau Agak Sedikit Salah Tempat Ya Maksudnya Gitu Harus Pengen Tau Saya Pakai Merek Apa Saya Sudah Kasih Tau Dari Kemarin Dari Video Saya Sebelumnya Jadi Cek Video Saya Sebelumnya Habis Itu Kayak Macem Pertanyaannya Gitu Ya Menurut Saya Ini Seller Gitu Kan Bukan Buyer Nah Sedangkan Target Saya Membuat Video Ialah Untuk Buyer Jadi Biar Buyer Pada Tau Parfum Yang Baik Seperti Apa Apapun Refill Yang Aman Seperti Apa Makanya Saya Lebih Target Saya Itu Ke Buyer Atau Customer Saya Sudah Belanja Saya Pasti Promosi Youtube Saya Buat Untuk Ditonton Menjadi Edukasi Buat Mereka Jadi Mereka Bisa Selain Di Toko Saya Mereka Bisa Pilih Toko Lain Mungkin Yang Punya Kualitas Sama Seperti Toko Saya Mungkin Untuk Di Samarinda Saya Emang Paling Mahal Untuk Saat Ini Paling Mahal Dan Saya Baru Lihat Bebera Ada Toko Yang Jual Lebih Mahal Dari Saya Ternyata Saya Kira Saya Ada Dia Emang Out Disini Cuma 7.000 Permili Ini Sudah Import 7.000 Aroma Sudah 11.12 Sama Ory Ada Yang Jual Yang Dari Toko Lain Samarinda Sampai Lebih Dari 10.000 Motor Rame Saya Di Pinggir Jalan Besar Jadi Dia Jual Parfum Libet Sampai Di Atas 10.000 1.000 Nah Otomatis Sedangkan Dia Maka Untuk Parfum Itu Harus 2.000 1.000 Bayangin Kalau Di Yujo Fragrine Cukup 1.000 1.000 Nah Toko Parfum Seperti Saya Yang Berani Ngasih 1.000 1.000 Ke Customer Otomatis Apa Bila Orang Punya Bibit Pasti Bagus Kita Ngomong Gitu Aja Karena Kebanyakan Toko Parfum Paling Takut Kalau Ngasih Bibit 1.000 1.000 Pasti Bilang Takut Tidak Kuat Segala Apa Nyatanya Kenyataannya Untuk Saat ini Sampai Sekarang Itu Saya Racik Selalu 1 Banding 1 Dan Customer Tidak ada Komplain Dan selalu Bilang Aromanya Strong Bayangin Jadi Jadi Apa Apa Gunanya 2 Banding 1 Ini Kalau Dibikin 2 Banding 1 Makin Kencang Pak Nah Yang 1 Banding 1 Ada Testimoni Dari Customer Sampai Dia Pak Kan Dia Kan Seperti Resisten Hidungnya Dengan Parfum Yang Dipak Tidak Tapi Mium Dia Pak Dia Ini Profesinya Sebagai Spa Nah Si Customer Spa Si Customer Yang Mau Di Spa Sama Dia Dia Keluar Di Ruangan Ganti Baju Kamu Terlalu Harum Saya Mabuk Itu Dengan Aroma Parfum 1 Banding 1 Jadi Apalagi Kalau 2 Banding 1 Otomatis Mungkin Diusir Lagi Tempat Kerja Makanya Sampai Ketawa Ketawa Sama Customer Saya Sering Ngobrol Sama Customer Saya Tidak Pernah Tinggal Apalagi Konsultasi Yang Tentang Parfum Yang Sudah Perbelanja Ya Otomatis Oke Lah Dia Ngobrol Nanya Ngasih Feedback Kasih Masukan Ke Saya Juga Tanya Kenapa Dia Bisa Ganyum Parfum Sendiri Itu Jelas Jawabannya Iyalah Hidung Itu Lagi Resisten Jadi Otomatis Ada Saya Sudah Perbuat Videonya Kalau Beli Itu Jangan Satu Macam Bisa Bulan Ini Pakai Yang A Bulan Depan B Bulan Depan Ganti C Bulan Ke Empat Misalnya Mau Beli Parfum Lagi Kembali Ke A Jadi Itu Tidak Terlalu Resisten Pakai Parfum Satu Merah Itu 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 Hidung Resisten Nah Itu Yang Dialami Sama Customer Saya Jadi Buat Kalian Ini Youtube Channel Untuk Parfum Khususus Untuk Bayar Biar Punya Edukasi Tentang Parfum Refill Dan Lebih Jago Dalam Memilih Toko Yang Terpercaya Oke Ini Video Saya Cukup Nanti Saya Pengen Buat Video Lain Dan Membahas Tentang Hal Lain See you Next Time Video Misalnya Kalian Suka Silahkan Like And Share And Subscribe Channel See you Next Time Video